Pemirsa bagi anda orang tua yang mempunyai putra-putri yang baru tumbuh dewasa hendaknya mengawasi ketat pergaulan mereka. Yang terjadi pada seorang gadis di Cianjur, Jawa Barat, ia ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mulut berbusa. Diduga korban dicekoki obat-obatan oleh beberapa pemuda teman kampungnya. Inilah rekaman video amatir saat UI ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Kampung Solokasari, Desa Sirnakali, Kecamatan Sindangparang, Cianjur, Jawa Barat. Gadis berusia 19 tahun itu ditemukan dengan kondisi mulut berbusa dan kejang-kejang. Oleh warga, korban selanjutnya dibawa ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan dokter, korban diduga overdosis akibat mengkonsumsi obat-obatan. Sementara untuk jenis obat-obatan masih menunggu hasil laboratorium. Menurut pengakuan sang ibu, korban sebelumnya dijemput oleh teman pemuda kampungnya dengan alasan ingin membeli pulsa. Namun setelah semalaman tidak kunjung pulang. Emang dibawa orang atau gimana? Dibawa orang maksudnya. Saya kan gak tahu untuk anak. Kemana kadang kakak gak ada, sampai kalau masalah ke itu beli itu, jangan beli aku beli pulsa, sampai ke bikinnya. Tapi untuk keadaan pasien sendiri gimana sekarang? Untuk vital saint sendiri masih stabil. Jadi sekarang kita cukup observasi sambil. Hingga kini aparat kepolisian masih menyelidiki kasus overdosis yang dialami korban dengan meminta keterangan keluarga dan beberapa saksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, Ayus Melaporkan.